saya akan menceritakan seorang ilmuwan yang beragama islam yaitu Ibn Sina let's go Ibn Sina merupakan seorang ilmuwan muslim dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran nama lengkapnya adalah Abu Al-Hussein bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina beliau lahir di bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi beliau telah melakukan penelitian besar yang diabadikan oleh sejarah ilmu kedokteran dunia Ibn Sina memiliki semangat belajar yang luar biasa berbagai bidang ilmu beliau belajar tidak hanya belajar di bidang kedokteran Ibn Sina juga mempelajari bidang teologi dan matematika sehingga tidak mengherankan apabila di usia 16 tahun beliau menjadi pusat perhatian para dokter pada zamannya tidak hanya itu Ibn Sina juga merupakan salah seorang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ketubuh penderita maka tidak heran apabila beliau diberi julukan atau puncak gunung pengetahuan semangat belajar dan etos kerja yang tinggi telah membuat Ibn Sina menjadi salah satu ilmuwan muslim besar yang penting di dunia pada tahun 428 Hijriah atau 1370 Masehi Ibn Sina wafat di Hamzan Persia Meskipun demikian, karya-karya serta pemikirannya hingga kini masih terus dikembangkan dipelajari para ilmuwan dunia Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!